Ah, akhirnya El Prana sudah sampai di sekolah Ya ampun, aku jadi rindu dengan teman-temanku Perkenalkan, aku adalah El Prana Saat ini aku sedang sekolah di Rocket High School Sebenernya El Prana lagi suka banget nih sama seragam Rocket High School Tapi, El Prana sungkan kalau harus minta uang ke mama dan papa Mama papa kan sekarang lagi bekerja keras di luar kota untuk cari uang Apalagi kedua seragam Rocket High School ini terbilang sangat mahal Aku rasa aku nggak mampu untuk membelinya sekarang Yaudah deh, nggak apa-apa, El Prana pakai baju ini dulu aja Yang mana ya, kelasku? Ah, ini dia, ini dia kelasku Halo teman-teman, Davia, Teo, Davia Kenapa kalian berdua menertawakan El Prana? Apa yang salah denganku? Lihat deh, lihat, itu ada El Prana Buri masuk ke dalam kelas kita Ya ampun, hari ini kita bakalan sekelas ya sama El Prana Buri Iya nih, Kak, kamu mencium bau yang aneh nggak? Oh iya, di sini kan ada El Prana Buri Patas baunya kayak bau rongsoan Uh, aku nggak tahan baunya El Prana busuk banget kayak rongsoan, Davia Ya ampun, El Prana Hah? Mbak, bau rongso kan? Masa sih El Prana tadi waktu ke sini mandi kok? Mandi? Haha, mandi di mana? Pauli, kamu juga mandi di kubangan depan sekolah kan? Heran deh, orang miskin kayak kamu kok bisa sih sekolah di Rocket High School? Iya nih, kenapa sih kamu nggak pindah sekolah aja? Sekolah ini tuh untuk orang kaya, orang miskin kayak kamu Ngapain sekolah di tempat kayak kita? Lihat baju kamu Uh, ya ampun, baju apaan itu? Masa ke sekolah pakai baju kaya gitu sih? Eh, jangan kenceng-kenceng, Theo Nanti El Prananya nangis Kalau nangis dia bakalan pulang ke rumah orang tuanya Kamu dilaporin loh Hahaha Enggak kok, enggak kok, aku nggak nangis Aku nggak nangis kok Tuh liatah Fia, El Prana nangis tuh Hahaha Siap-siap deh, kita dilaporin ke orang tuanya Hah? Orang tua? Orang tua dari mana, Theo? Orang dia nggak punya orang tua? Orang tuanya pergi ke luar kota, ninggalin dia Oh, pantosan Ternyata kamu nggak ada orang tua ya Orang tuamu mana, Tuh liatuh Kamu harus segera membeli baju baru Ya, ya ampun, Kak Kalian berdua berdosa banget Kenapa kalian tega mengatakan hal itu ke aku? Orang tuaku masih hidup Tahu, orang tuaku masih hidup Kalau memang masih hidup Buktikan dong, mana orang tua kamu? Kamu terlihat nggak pernah ada yang urus Udah bau, nggak punya orang tua lagi Dasar miskin Ya ampun, Theo dan Davia Aku akan mengingat perkuatan kalian pada El Prana El Prana sedih banget El Prana merasa terbuli Hatiku sakit banget nih Sama perbuatannya Davia dan Theo Aduh, kenapa nih? Eh, kutu kameran Ngapain kamu duduk di meja itu? Iya nih, tau nih Meja itu kan khusus untuk anak-anak kaya Anak miskin kayak kamu Duduk aja di pojokan Tak, tapi Davia, Theo Ini kan memang biasanya aku duduk di sini Tidak ada tapi-tapi yang Semenjak aku tahu Kalau kamu adalah orang miskin Kamu tidak boleh duduk di samping aku Sana-sana, pergi ke pojokan Masa orang miskin kayak kamu Berani-beraninya duduk di samping kami Anak-anak kaya Aku tidak akan biarkan kamu duduk di dekat-dekat kami Aku tidak ingin tertular menjadi orang miskin kayak kamu Ya ampun, sedih banget El Prana, El Prana diusir dong Walaupun, walaupun El Prana duduk di paling belakang Aku akan buktikan kalau aku menjadi berprestasi di sekolah ini Iya, ampun Bisa-bisanya ini tadi El Prana buri duduk di tempat ini Ih, udah buri, bau lagi Udah-udah, sabar Davia, sabar Davia Nanti kita laporkan aja ke kepala sekolah Kalau El Prana buri orang miskin minta duduk di depan kelas Itu kan nggak boleh Ding dong, ding dong Pengumuman-pengumuman El Prana dipanggil ke ruangan kepala sekolah Waduh, kenapa tuh kok Kok El Prana dipanggil ke ruangan kepala sekolah Ya ampun, El Prana jadi takut Eh, eh, Teo, lihat tuh, lihat El Prana dipanggil ke ruangan kepala sekolah Kenapa tuh Entah lah, mungkin dia lupa bayar SPP Akhirnya dia dipanggil dari sama kepala sekolah Makanya tuh, orang-orang kayak dia tuh Harusnya segera dikeluarkan aja dari sekolah ini Hah, beneran nih dia nggak bayar SPP Eh, ya ampun, bisa-bisanya nggak bayar SPP gitu Mau mencoba berinteraksi dengan kita Tidak akan kubiarkan orang miskin seperti dia Mau berteman dengan kita, orang-orang kaya Ah, iya, bener sekali itu Apalagi nih, aku tahu kalau dia nggak ada orang tua Ah, bener-bener sangat bermasalah ya keluarganya Iya, beneran deh Dia tuh nggak punya orang tua Lihat aja penampilannya, buri banget kan Masa ke sekolah pakai baju kayak gitu Eh, ngomong-ngomong Aku pernah lho mergokin dia tidur di depan tower yang ada di tengah kotam di GXDU Hah, apa? Jadi selama ini dia tidur tidak di dalam rumah Dia tidur di luar rumah Uh, pantes aja dia bau buri Makanya itu, aku nggak mau dia duduk di depan di samping aku Dia itu kotor banget Tuh, lihat mejanya jadi bau kan Udah-udah, nggak apa-apa, Davia Biarin aja Toh sekarang dia lagi dipanggil sama kepala sekolah Mungkin dia mau dikeluarkan Eh, Teo, ngomong-ngomong Habis ini aku ulang tahun lho Aku mau merayakannya Akan mengadakan pesta besar di rumahku Kamu kuundang ya Teman-teman yang lain juga akan kuundang Alhamdulillah ya Bunda Fia Makasih ya udah mau undang aku Aku akan bawain kamu kado yang spesial di hari ulang tahunmu nanti Pak, Pak, kepala sekolah Kenapa Anda memanggil saya, Pak? Hmm, saya baru sadar Kalau ternyata nak El Prana sudah 5 bulan ya Tidak membayar SPP Rocket High School Iya, Pak Sebenarnya orang tua saya sedang kerja di luar kota Akhir-akhir ini tidak mengirimkan uang Oh, jadi begitu ya Gimana ya nak El Prana ya Semuanya kan di sini pada bayar SPP Masa cuma kamu saja yang tidak membayar sekolah? Oh, jadi gitu ya Berarti ini aku harus segera membayar dong Halah, nggak usah terlalu pakai banyak nanya Tentu saja kamu harus bayar segera nak El Prana Semuanya pada bayar SPP Masa kamu enggak? Tapi, tapi El Prana nggak ada uang untuk bayar SPP sekolah Gimana dong, Pak? Oh, jadi begitu Tapi sayang sekali nak El Prana Kalau bulan depan nak El Prana tidak segera membayar SPP RHS Masa otomatis tak El Prana akan dikeluarkan dari sekolah Begitu ya, tak, tak, tak Nggak usah tapi-tapi Yang penting kamu segera bayar saja ya Kamu boleh meninggalkan ruangan ini sekarang Heks, heks El Prana diusir dong Apakah, apakah aku akan dikeluarkan dari sekolah teman-teman? Eh, eh, itu tuh lihat tuh El Prana habis keluar dari ruangan kepala sekolah Kita hampirin yuk Kayaknya dia lagi nangis Gimana nih? Sekarang aku lapar jam istirahat Juga nggak bisa makan Nggak ada uang Eh, ada, ada Davia Aduh, males banget aku ketemu sama Davia Ada, ada, ada si Theo lagi Ngapain kamu duduk di situ sendirian El Prana? Nggak ada uangnya buat beli makan Kasian banget Cie, cie Kayaknya dia habis dimarahin tuh Sama-sama kepala sekolah Theo Makanya dia nangis Iya, aku habis dimarahin Emangnya kenapa? Kasian banget sih hidupmu El Prana Nggak kayak kami Hidup kami sangat bahagia Ngomong-ngomong Aku juga diundang loh ke ulang tahunnya Davia Pek, pesta ulang tahun Kayaknya seru tuh Pasti banyak makanan enak Iya dong Tentu saja akan ada banyak makanan enak Pesta ulang tahunku kan sangat mewah Semua teman-teman di sekolah RHS Aku undang Cuma kamu ya Nggak, lagian Kamu buri dan miskin sih Mana mau aku undang kamu El Prana? Hahaha Udah ya El Prana Kami tinggal dulu Kami mau berpesta bersenang-senang Ya ampun El Prana El Prana bersedih sekali Sudah diusir lagi dari sekolah oleh kepala sekolah Dimulis sama teman-teman sekolah Terus, terus Aku nggak diundang ke pesta ulang tahun temanku Aku pulang ke rumah Walaupun sebenarnya aku juga nggak punya rumah sih Menyedihkan sekali hidupku Hidup sendirian Nggak ada orang tua Orang tuaku kerja ke luar kota Nggak pernah pulang El Prana sangat kesepian Aku tidak punya tempat tinggal Ya sudah, aku akan menggunakan tower mercusuar ini sebagai tempat tinggal El Prana Walaupun sebenarnya aku sangat takut tinggal di tempat yang bukan rumahku sendiri Tapi yaudahlah, nggak apa-apa Aku pulang Eh, ah Ya ampun I, 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 ibu Ibu Dajjal? Nggak, kenapa, kenapa ada ibu Dajjal di tempat seperti ini? Ya, ya ampun Meriting banget Hahaha, halo El Prana Perkenalkan, aku adalah ibu Dajjal Aku datang ke tempat ini Karena aku tahu Kamu sudah merasakan kesakitan hati yang begitu dahsyat di dalam hatimu Dengan kemampuanku Aku bisa membantumu Membalaskan dendamu ke teman-teman yang sudah menyakiti hatimu El Prana Aku bisa memusnahkan mereka semua Astagfirullahaladzim, ibu Dajjal Itu adalah tindakan yang sangat berdosa Bak, bagaimana caranya? Aku ingin Hah, itu mudah sekali Aku tinggal menunggu persetujuanmu Untuk menyihir mereka menjadi sangat miskin Wah, beneran tuh ibu Dajjal Aku bisa membuat mereka jadi miskin sama kayak aku Iya, tentu Iya, tentu saja Kamu tinggal Jangan-jangan lakukan itu El Prana Aku tidak akan membiarkan ibu Dajjal ini mempengaruhimu menjadi sangat jahat Oh, oh my god Oh my god, muncul ibu Peri Halo, perkenalkan Aku adalah ibu Peri Ibu Peri di kota PKXD Aku mendengar kamu sedang mengalami masalah yang sangat berat Kamu hampir dikeluarkan dari sekolah ya Dan teman-teman membulimu Ingatlah El Prana Membalas dendam dan mendoakan yang buru-buru kepada teman-temanmu itu adalah tindakan yang sangat berdosa Berdosa apa kan? Mereka itu pantas menerimanya Dajjal, diamlah kamu Syuh, syuh, pergi sana Jangan dengerin Dajjal ya El Prana Dia adalah malaikat buangan Hah, kurang ajar Malaikat buangan apaan? Aku ini malaikat terhormat Aku adalah Raja Dajjal Yang penting adalah Daripada kamu membalas dendam dengan membuat mereka menjadi miskin Bukankah lebih baik kita menjadikan kamu menjadi kaya raya? Kalau kamu menjadi kaya raya Kamu bisa menunjukkan betapa tampannya dirimu di hadapan teman-temanmu yang jahat itu Mereka semua akan iri dan terpesona dengan kekayaan dan wajah barumu, El Prana Hah? Kalau kaya mah aku juga bisa bantuin El Prana tanpa bantuanmu Ibu Peri Bagaimana El Prana? Kamu ingin memilih mana? Menjadikan mereka miskin atau menjadikan dirimu kaya raya? Oh ya ampun, sebenernya El Prana, El Prana kebingungan Ibu Dajjal Ibu Peri Kenapa kebingungan? Coba aja ceritakan masalahmu ke Ibu Peri Mungkin Ibu Peri bisa membantu dan menyelesaikan dengan memberikan solusi terbaik untuk masalahmu ini? C-ceritanya agak panjang sih Dia itu dibuli sama temen-temennya, katanya dia miskin, dia buri Oh gitu, terus gimana? Temennya bilang dia gak punya orang tua, El Prana ini gak pernah punya orang tua, kayak gak pernah kelihatan gitu loh Hah? Sampai bawa-bawa orang tua segala? Iya, terus dia juga dipanggil kepala sekolah gara-gara gak pernah bayar SPP lagi Ah itu sih gampang, kita kan tinggal Tain miskin, akhirnya dia gak diundang ke peska ulang tahun temannya, soalnya dia miskin, gak bisa kasih kado Coba nawloh, ya ampun, itu adalah perbuatan anak Dajjal Sepertinya kita harus segera membuat anak-anak Dajjal itu menjadi miskin Nah lo, apa lo, beneran kan kata gue, itu mereka tuh harusnya kita bikin jadi miskin aja Mereka tuh kelakuannya udah lebih Dajjal dari gue sendiri Be-begitu ya Ibu Dajjal, Ibu Peri Baiklah kalau gitu, aku akan, aku akan menyetujui konra ini, aku ingin membuat mereka berdua menjadi miskin semiskin-miskinnya Ya, Ibu Peri juga setuju, aku akan membuat mereka menjadi miskin, kamu, kamu tau kan caranya? Cak, cara untuk apa Ibu Peri? Aku, aku gak ngerti Hmm, kebetulan udah malam juga nih, udah saatnya Ibu Dajjal mengeluarkan mantra-nya untuk membuat mereka miskin Ayo ikutin aku, El Prana Kimis-kimis, kimis-kimis Kimis-kimis, kimis-kimis Ya, salah, salah, salah Kimis-kimis, kimis-kimis Kimis-kimis, kimis-kimis Salah, salah Bukan itu, El Prana, sayang, sini aku ajarin ya Kimis-kimis, kimis-kimis, bukan kimis-kimis-kimis Ya, kayak gitu, kayak gitu Ayo ikuti aku, kimis-kimis, kimis-kimis Sambil berputar-putar di tempat ini Kimis-kimis, kimis-kimis Ubah mereka menjadi miskin Kimis, 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 kimis Ubah mereka menjadi miskin Wah, aku aku gak sabar deh Habis ini ulang tahunku Aku kebingin, bingin Bawain apa ya untuk temen-temen nanti Makanannya harus mewah, terus Davia, Davia, gimana nih? Aku jadi miskin Hah? Apa? Kamu, kamu jadi miskin? Iya, waktu aku bangun tidur Tiba-tiba aku jadi miskin, kak Kok, loh, loh, kak Kamu kok juga jadi miskin? Loh, aku juga jadi miskin dong Gimana nih Davia? Aku gak nyangka Aku jadi miskin Iya nih, aku juga jadi miskin Ya, begitulah temen-temen Kisah dari Davia dan Theo Yang tiba-tiba menjadi miskin Karena sudah membuli El Prana Gimana nih menurut kamu? Setuju gak kalau El Prana sering-sering Bikin konten drama PGXD kayak gini? Kalau kamu suka, komen ya di bawah Selanjutnya El Prana bakalan bikin Konten drama PGXDR Seperti apa nih ceritanya? Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu Sampai jumpa Sub indo by verse Pra ma Isra Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.